Sesuai dengan petunjuk bahwa mulai tanggal 13, itu anak sekolah sudah dianjurkan, diperintahkan untuk masuk kembali aktif ya, untuk tahun ajaran baru. Saya sarankan kepada kepala dinas pendidikan, apa boleh dikasih sekolah itu anak-anak, paling tidak coba mie dulu, dua kali seminggu, apakah hari Senin, apakah diatur saja, supaya ada aktivitas. Jadi bagaimana kesimpulannya tadi kan dari pelucaran tersebut? Nanti kita lihat apakah akan dilakukan atau tidak, ya. Jadi ini mulai dari TK sampai lanjutan atas? Kewenangan kita sampai dengan SMP, SMA kan kewenangan gubernur. Tapi yang digunakan aturan-aturan otonomi? Diskresi perintah Bapak Atas, kalau memang tidak membahayakan bagi anak, karena anak itu adalah aset kita, apakah dia pakum di rumah, karena setelah ditelusuri, hanya 30% yang menggunakan alat itu. Saya kira terlalu tertinggal. Jadi tidak efektif dengan pembelajaran lainnya? 30% paling banyak, itu pun, nah, kenapa kita tidak coba saja, ya. Iya, betul. Bagaimana berapa hari dalam sejauh? Kita coba dua hari dulu, kalau memang bagus tambah, kalau tidak bagus berhenti kan. Tetap menggunakan protokol kesehatan? Hah? Protokol kesehatan tetap di... Tetap arus ya. Terima kasih. Terima kasih.